Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran VGS. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana menampilkan beberapa data sekaligus. Pada video ini, kita akan belajar tentang bagaimana menampilkan data kombinasi. Jadi, ada data Vitex, kemudian kita belajar VHTML juga, menampilkan data VHTML, dan menampilkan pesan dengan kurung-kurawal seperti ini. Kita ubah saja langsung di sini, kita ubah langsung di sini, script yang kemarin. Jadi, kalau ada yang baru bergabung, silakan ditonton video sebelumnya. Supaya kalian boleh mengerti. Nah, oke. Di sini saya buatkan paragraf ya, supaya teratur. Saya buatkan teka TML seperti ini. Nah, di sini saya akan menampilkan yang pertama seperti model pertama ini yang kita belajari, belajari dari awal ya. Kemudian yang selanjutnya, kita akan tampilkan dengan menggunakan Vitex. Jadi, caranya seperti ini saja. Vitex sama dengan putusan 2, ya seperti ini ya. Dan kita hilangkan ini, karena kita sudah panggil di dalam tab paragraf. Kemudian kita panggil VHTML. Pesan 3. Oke, cukup sampai di sini. Pesan 3. Nah, di pesan 3 ini, kita menampilkan dengan VHTML. Oke, kita masuk ke dalam proyek dulu. Di pesan 3 ini, kita pasang misalkan underline-nya. Garis bawah. Seperti ini. Oke, saya save. Dan kita lihat hasilnya. Ya, nah. Seperti ini hasilnya kalau kita menampilkan output yang kombinasi. Di dalamnya ada Vitex, ada VHTML, dan ada yang menggunakan dable kurung kurawal. Oke. Ya, saya sampai di sini dulu video tentang output kombinasi atau menampilkan data yang kombinasi. Oke, terima kasih. Sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Kalau ada yang belum mengerti, silakan ditulis di komentar. Dan kita akan menjauh bersama-sama. Oke. 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 Sub indo by broth3rmax